Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita bermain lagi King Peace Oke jadi teman-teman, kalian lihat buah iblis apa yang gue pake sekarang? Mantap sekali bukan? Akhirnya teman-teman gue mendapatkannya ya Setelah gue keliling-keliling pake buah cahaya kemarin Buah pika-pika nomi kemarin Akhirnya gue mendapatkan buah ini Bentuknya lucu sih, gue kira dia Bom tadinya ya, tapi setelah gue inget-inget lagi Kayaknya ini bukan buah bom deh Karena warnanya merahnya merah bom gitu loh Kalau kalian tau buah iblis bom di game Bloxfruit Nah itu mirip, percis sama teman-teman Warnanya sama, merah, tua, marun gitu lah Warnanya sama kayak gitu Tadi gue kira, wah bom lagi nih Tapi gue inget-inget lagi di game ini tuh Bom itu tuh bercahaya gitu, bercahaya merah Kok ini enggak ya? Terus gue makan, eh ternyata Human reindeer dong Gila akhirnya dapet loh Setelah berapa banyak buah iblis gitu ya Dan ini gue punya satu buah iblis lagi teman-teman Kalian lihat, gue gak tau apa Kalian coba komen di bawah ya Gue gak tau ini apa Tuh Prediksi gue ini Phoenix Kayaknya ya Gue gak tau juga sih So Next kita akan showcase itu ya teman-teman Gila kita banyak banget showcase loh Ini gue satu hari bikin dua video Mantap sekali Jadi kita akan showcase Buah ini teman-teman Human-human reindeer Atau buahnya si Chopper ya Yang sebenernya Chopper tuh Buah iblisnya sebenernya manusia doang sih Makanya di skillnya ini ada manusia nih teman-teman Human Berubah jadi human ya Oke, langsung aja Di skill pertama itu ada heavy point Skill kedua ada kung fu point Ketiga itu guard point Lalu keempat itu horn point Kelima monster point Ini yang paling OP banget teman-teman Dan yang terakhir itu adalah human Human ini cuma berubah doang sih Kembali jadi manusia biasa So yaudah kita langsung coba aja ya Yang pertama itu adalah kung fu point ya Eh, heavy point Bentuknya seperti ini yang tadi gue udah kasih tau ya Heavy point teman-teman Dan ini nambahin damage kita doang sih teman-teman Dan HPnya gak nambah Tapi kayaknya sih kekuatan defense kita nambah ya Kayaknya ya, gue gak tau juga nih Tapi sayangnya cuma bisa mukul satu kali gitu tuh teman-teman Kalian liat ya Padahal gue mukulnya dua kali tuh Tapi ini cuma bisa sekali Ya, gue gak tau sih kenapa Emang begitu sih Tapi lumayan damage ya teman-teman 1.700 Satu kali gebuk loh Satu gebuk cuy Oh ya by the way status gue segini ya 531 Iya banyak banget sih emang sih Gak tau kenapa gue masukin ke devil perut semua Buat tambah sakit kayaknya sih Oke, kita langsung ke yang kedua Kung Fu Point Lucu bentuknya Gini Lucu sih teman-teman Dan dia Kayak mukulnya sih kayak mukul-mukul biasa ya Kayak mukul-mukul biasa yang pertama ini Sama banget Malah sama percis kayaknya sih Tapi bedanya lebih sakit aja sih Karena ini pake statusnya devil fruit ya Jelas ya Kita coba lagi Kung Fu Point Jalaninnya sih lucu Liat tuh tangannya muter-muter Kita pake langsung ya Tapi ya damagenya gak sesakit yang Heavy point tadi ya Tuh Tapi enaknya terbang-terbang gitu teman-teman Jadi sekali mukul terbang Kuing Terbang Terbang lu Terbang sana lu Kestun-kestun gitu teman-teman Dan sakit Lumayan sih Gak sakit-sakit banget sih Cuman masih sakitan yang heavy point tadi ya Tapi yang heavy point tadi kan mukul cuma 1x 1x Nah ini kan banyak nih Bedanya gitu doang sih Dan dia ngestun enaknya ya teman-teman ya Kayaknya sih perubahan-perubahan ini cuman ngerubah Serangan kita doang sih teman-teman Sama damage-nya ya Gak ngubah ada Health atau apa gitu Enggak kayaknya ya Tapi mungkin nih Yang skill selanjutnya teman-teman Guard point Nah itu punya nih Ini nama defense kayaknya teman-teman nih Jadi kalian dipukul musuh tuh jadi gak sakit Kalian liat ya Gue dipukul berapa sekarang 32 Ayo pukul lagi Kok gue gak dipukul-pukul Pukul gue Oh iya nah 31 32 lah teman-teman ya 31 32 33 lah Ya 30an lah Sekarang kita pake Guard point Tuing Gak berubah dong Sama aja dong defense-nya Terus ini buat apa sebenernya Gue gak ngerti sih teman-teman Buat apa Kayaknya nambahin regen deh Soalnya regen gue jadi cepet tuh Kayaknya ya Gue gak tau sih Kalau gak ngaruh sih ya Ya berarti gak berguna ini Guard point ini Karena emang gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa nyerang Gak bisa Gak bisa ngapa-ngapain teman-teman Ini cuman berubah jadi Bakso begini doang nih Ini buat thumbnail Bagus nih Begini doang ya Lucu sih Ya ini kayaknya yang paling gak berguna sih Gue kira Defense kita bakal nambah gitu kan Kalau dipukulin Damagenya jadi berkurang Ternyata gak sama juga Lucu juga Yaudah lah kita lanjut ya teman-teman Horn point Bentuknya seperti ini Gila mantap ya Mantap jiwa Ini keren banget sih Ini ngebuat serangan kalian Tambah jauh Kayak gini nih Aduh malah gak kena tuh kan Tuh Kalau kayak gitu baru Kalau kayak gitu baru kena teman-teman nih Hmm 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 Dan itu sakit teman-teman Dia kayak kombo gitu ya Mirip sama kung fu point sih Gak beda jauh kayaknya Tuh Mirip banget sama kung fu point Cuman bedanya Ya Kalian gak bisa deket-deket ya Ini kan tutup Kalau terlalu deket gak bisa Ini mesti Jaga jarak sedikit Awas loh Jangan deket-deket sama gue loh Susah banget teman-teman Ini gak bisa dipake jarak deket banget sih Mesti agak jauhan dikit Nah kayak gitu tuh Nah baru bisa Sakit bed kan Gila sakit bed ini Apa-apaan Guard point Baru nyadar gue Lumayan sih teman-teman Hmm Uh mantap Hmm 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 Makan tuh Hmm Menyerangnya lucu sih Cuman sayangnya teman-teman Human render ini Kayaknya animasinya masih belum terlalu bagus ya Kalian liat dah Maksudnya tangannya Ngapain nih gue Kayak lagi di Apa Di strap sama guru ini Tangannya begini Gak tau lah Pokoknya tangannya begitu teman-teman Kayak Ya jelek sih Harusnya sih dibikin animasinya ya Kayak gimana Kayak Nani Dibunuh dong Hmm Ilang dong buah iblis gue Hmm Hmm Ini dia Dibunuh teman-teman Ilang buah iblis gue Oh my god Ini orang ya Oh lu mau kayak gitu Siap Kita hajar dia teman-teman Sekalian kita showcase ke yang skill terakhir ya Apa tadi namanya Monster point Mana tuh orang Mana tuh orang Terbang pake graffiti dia Kurang ajar Sini loh Hey Gila ilang buah iblis gue teman-teman Gara-gara dia Kurang ajar emang Kurang ajar Bener-bener kurang ajar Sumpah Phoenix gue Ilang dong Astaga Memang ya Manusia itu teman-teman Apalagi yang main game kayak begini itu Gak ngerti lagi gue otaknya dimana Jir Sumpah Itu Phoenix dapetnya susah loh teman-teman Gak Gue gak selalu dapet Phoenix loh Itu kayak Phoenix deh Gue gak selalu dapet itu loh Itu orang iseng doang Anjir Ngebunuh gue Gak ngerti lagi gue Yaudah lah ya Yaudah lah ya Nanti kita cari lagi lah ya teman-teman ya Phoenix Yaudah lah Oke kita lanjut aja Showcase yang terakhir nih Monster Point Kalian perhatikan ya Gue jadi apa Gila gak Cuman sayang sih teman-teman Tuh tangannya kayak gitu ya Masih sama ya T-Pos namanya teman-teman T-Pos Bukan T Pos itu ya bukan ya Astaga kalian jangan jorok ya T-Pos T-Pos namanya Jadi ya Desain Basic desain kayak gitu sih teman-teman Dan ini Gila banget teman-teman Kalian liat damagenya Gak keliatan sih Dia cuman satu gerakan Mukul ke bawah Udah Tapi gue gak keliatan sih Damagenya berapa Tuh kecil banget damagenya teman-teman Coba kalau first person Kelihatan gak Hmm 5.000 5.000 Teman-teman Bam 2 pukul Meninggal Si X-Hen ini 2 pukul teman-teman Ini Monster Point Gak dobat sih Cuman sayangnya Jalan jadi lama Tuh Jalan jadi lama Gitu doang sih Dan ini kalau dipakai buat PvP Susah teman-teman Jujurnya ya pasti susah Karena dia cuma mukul ke tanah Gini doang Dan udah gitu Mukulnya lama lagi Gak bisa buat PvP ini mah PvP itu paling kalian pake Kung Fu Point Atau kalian pake yang Horn Point ya Paling si Horn Point sama Kung Fu Point yang bisa Sama yang paling heavy point Masih bisa lah Kalau ini buat PvP sih Kayaknya agak susah ya Walaupun bisa Dan itu pun Kalau sekali pukul Dia pasti mati teman-teman Ini sakit banget Gila Demeknya sih gila banget loh Gue udah ternyata levelingnya Disini Pake beginian dong teman-teman Hmm Gue tepak loh Hmm Gue tepak loh Mana tuh orang tadi Udah keluar dia teman-teman Kurang ngajar Dia cuma dateng ngebunuh gue Phoenix gue hilang Kurang ngajar memang Udah bener ya teman-teman Orang seperti itu Tolong ya Jangan kayak begitu ya Jadi manusia Jangan Kesian yang udah nyari Buah iblis sudah susah Itu buah Phoenix loh Bagus loh Aduh Yaudah lah ya Kali aja nanti kita Dapet yang lebih bagus gitu Wah Oke teman-teman Kayaknya sampe sih dulu ya Video kita kali ini ya Liat ini Gue jalannya lucu banget sih Hmm Aduh Aduh Berubah lagi Dia pas berubah tuh Ada suaranya gitu loh teman-teman Suaranya tuh Satisfying banget loh Kayak Wow Kayak Titan Kayak Titan Nah kayak Titan Ngiri banget Kayak Titan So yaudah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax